Intro Kenapa cuman lo yang kena gitu kan? Kemudian, apa lo di covid kan gitu ya? Ya akhirnya kita bilang, ya mungkin aja bener gak? Di covid kan kok ada orang yang niat untuk supaya Wowi kena nih? Kayaknya soalnya hari itu Berasa dari mana emang? Itu cuman tuduhan, bener gak? Ya oke Cuman tuduhan, tetapi saya bilang saya tidak bisa menyangkal gitu Mungkin saya bilang gitu, bener gak? Gitu, ya tapi sekali lagi Kedepan walaupun kita seakan-akan sudah punya antibody karena pernah overcome gitu Enggak, itu orang tuh ada yang kena dua kali loh Makanya lebih baik kita pakai masker terus aja deh Baiklah Setiap hari makan vitamin aja deh, bener gak? Iya, iya, iya Itu makanya kita gak bisa bilang bahwa Oh udah, gue udah kuat gitu Terus, udah jangan belagu deh Kita sehat aja deh Kayak sekarangnya pakai masker aja deh gitu Iya, walaupun kasihan kan Enggak semua orang bisa denger suara Maksudnya kan ada yang bisa baca gerak bibir Ini jadi nutup untuk sebagian orang gitu kan Nanti ada teks di bawahnya Enggak ada, jadi akhirnya kena juga itu Aduh, gue kena juga nih Enggak, iya, iya, iya Nah, ada satu moral yang saya dapat Satu Saya tuh kan kena dari istri saya Jadi istri saya karena suka trekking Dia jalan sama temennya suatu hari Temennya melaporkan kena Tapi agak telat ngelaporkan Trekking gunung? Trekking gunung, iya Temennya kena, terus ke istrimu Kena, jadi dia agak telat lapornya Jadi pelajaran pertama ya Kalau kita kena covid Segera lapor ke temen-temen yang berhubungan sama kita Sehari, dua hari Demi Supaya mereka bereaksi dengan cepat Karena kalau terlambat, bereaksinya terlambat Dia sudah lebih parah Kalau enggak kan dia tanpa gejala Dia udah, oh saya kena tapi gitu ya Udah bisa Saya agak telat Agak telat, terus Empat hari ada acara besar Sehingga saya Menggunakan seluruh proteksi Untuk tetap melaksanakan tugas Tapi saya menggunakan seluruh ini Dan alhamdulillahnya Sahabat-sahabat saya yang berhubungan di acara itu Sampai sepuluh hari Tidak ada Tidak ada Tidak ada yang kena Jadi saya pikir Bersyukur karena informasi terbuka ini Terus Yang kedua adalah Saya waktu di cek itu kan saya lemes kan Kemudian Dokter IGD-nya yang sampai sekarang saya Mengucapkan syukur sama dia Karena reaksi dia ini adalah Apa cepat gitu Dia bilang Pak, boleh enggak Apa namanya Di tes Kadar Oksigen ke paru-paru Tesnya gimana Ngambil dari nadi Tapi agak dalem Pak Itu rasanya jarum masuk Terus di ngurek Karena selama sekian menit Itu kan gemeter juga Rasa sakitnya benar enggak Enggak pakai Obat bius Apa Intinya Begitu diambil Terus kadarnya Cuma 82% Bapak Kalau harus dirawat Jadi oksigen ke tubuh saya Cuma 82% Tidak 95-100% Yang harusnya gitu ya Ternyata paru kanan saya Sudah ber Apa ya Kayak kabut Cepat juga ya Padahal Nah terus dokter bilang Bapak berkenan pakai plasma Saya bilang Plasma itu apa Saya sederhanakan Pak ya Plasma itu adalah orang Sudah sembuh dari Diambil inti darahnya Nama plasma Untuk ngajarin Darah Bapak Antibody Antibody Bapak muncul Dan lain sebagainya Supaya lebih cepat pinter Jalan pintas gitu ya Ini bisa baca tulis Ini masih ABCD Untuk perang lawan COVID Nah ini udah lebih pinter Jadi Bapak Antibodynya lebih cepat diproduksi Saya bilang Oke Enggak masalah Tapi ada satu hal Pak Tolong nanti kalau sembuh Bapak menyumbangkan plasmanya Saya bilang Saya janji Karena saya enggak pernah mau In balance Atau tidak seimbang pada kehidupan Saya janji Udah Nah udah Alhamdulillah Nah terus Akhirnya Begitu dipakai Satu Apa Apa ya istilahnya Satu Kantong gitu Langsung Dites langsung lompat Dalam jangka waktu Berapa hari Cepat sekali Baru pakai pagi itu Pagi besoknya diambil Suap udah langsung Kalau di tempat lain Udah keluar tuh Dan itu Tiga hari pertama Karena susah Terus dia nanya Pak Saat ini banyak orang Yang sudah sembuh Tidak mau nyumbangkan plasmanya Karena mereka Nggak mau nyumbangnya Kenapa Mungkin alasannya lain Satu tidak Padahal dikeluarin dari badan kita Paling Berapa banyak Makanya Mungkin satu karena tidak tahu Dua karena banyak dokter yang masih mempertanyakan metodologi ini Dan lain sebagainya Tapi Intinya adalah Oke Saya merasa feel benefit Saya merasa mendapatkan Diuntungkan Terus Saya bilang saya janji Terus yaudah kita keluar Seminggu kemudian Saya di cek sama dokter Saya tanya Duk Plasma itu apa Supaya saya lebih puas Dia bilang Jadi kalau kita bagi tiga kategori Ada yang kategorinya ringan Atau bahkan tanpa gejala Yang isolasi di rumah Itu tidak perlu plasma Tapi kalau mungkin antara medium sampai severe atau sampai parah Itu cocok Tapi yang akut Itu mungkin beda lagi Jadi mungkin yang di tengah inilah yang cocok pakai plasma Dan dia di rumah sakit itu Dan dokter-dokter yang pakai plasma Menyatakan kesembuhannya tinggi sekali Gitu ya Saya jadi pede Untuk mempromosikan plasma Karena itu kita buat video Satu mengucap Terima kasih kepada NAKES Tenaga kesehatan seluruh Seluruhnya bukan yang kanan ulong saja Ternyata Saya itu bisa setiap dua jam Pencetin itu Karena perlu ini Perlu ini Pencetin Untuk manggil Infusnya abis lah Inilah gitu ya Itu saya Lari-lari kan Tenaga kesehatan itu Saya sampai nanya Pak berapa orang Di lantai ini Pak 32 pak Pegawai ini berapa 17 itu bisa begini-begini terus katanya Dan mereka itu Sampai dikasih sebuah minuman Karena gak sempat makan Oh my god Jadi mereka Saya bilang Wah ini orang militan sekali Menolong orang Sementara dia kadang-kadang Gak sempat Cuma dikasih apa Meraknya es itu depannya gitu Dan itu cuma Suma nutrisi ada Karena gak sempat makan Jadi makan Cuma nangguk Tapi tidak kekurangan Karena itu Terharu saya Gila Nah kalau kayak gini nih Covid harus segera hilang gitu kan Nah sementara Metode plasma ini Ternyata efektif Bayangin Sekarang ini ada 400 ribu yang sudah sembuh Ada 500 ribu yang terpapar Kalau 50 ribu aja Yang memberikan Plasmanya Sembuh nih Ya saya pikir oke Saya mau mempromosikan Bahwa teman-teman yang Pernah sembuh Kurang dari 6 bulan Antibodi anda terbaik Bisa nolong sesamanya Gimana caranya Datang kemana Nah ada 2 lembaga saat ini Yang siap menerima 1 RS PAD 2 PMI Oke Nah datang ke sana Untuk menyembuh Dan ini Pro bono Udah lah gratis lah Buat sesama saudara gitu ya Tapi ada berita buruknya Ada yang sudah beli vaksin Yang bisa gak kepake Kadu itu jangan dipromosikan ini nih Lebih baik bosmen mati nih Aduh Nah karena kan Yang satu kan ini organik Bukan unorganik Bukan kemik Sementara yang itu kan Lumayan untuk modalnya Dan berharap balik Modal banyak Nah ini Jadi Ini gak boleh dipromosikan nih Aduh Terus jadi gimana Satu ini lebih murah Lebih cepat gitu ya Ya udah saya ngomong apa adanya Bahwa Ya udah kita Sesama anak bangsa Saling gandengan Saling bantu Kasih plasma Selesai ini masalah Walaupun yang udah Tadi ngupayain Vaksin Sebagainya Akan Ya marah Atau Tidak seberuntung Niatnya Oke Tapi jelas gak rugi lah Orang dipake peraturan kok Kalau gak pake vaksin Harus ada bayaran Penalti segala macam Udah pake lah peraturan Orang dia punya peraturan kok Kan dia regulator kan Jadi ini banget ya Apa Cepet banget ya Itu pengalaman pribadi Karena kan Ukurannya kan Batuk Sesek Mati rasa gitu ya Makanan Sampai aku turun 5 kilo Makan gak ada rasanya Iya Sampai Sampai segitunya berarti ya Iya Aftertaste nya tuh gak enak gitu Kalau kita makan kan ada aftertaste ya Kalau makan steak Sampai Sesek yang paling parah gak Gak sih Alhamdulillah Jadi gak sampai Tapi kalau sesek tuh gini Kalau kita narik nafas full Tahan sebenarnya batuk Itu cirinya Itu cirinya Kalau bisa nahan terus 10 detik sih sebenarnya Nah kalau batuk kan gak enak Deg gitu ya batuk Nah karena paru-parunya memang yang itu ya Dan itu akan ada terus disitu Atau ada perbaikan nanti Akan balik lagi ke semula Atau akan berbekas seterusnya Saya gak tau ya mungkin Apakah ini kayak rokok Jadi ada spot Atau apa segala macam Yaudah saya berperasaan kebaik aja Pokoknya sekarang narik nafas udah full Sudah bisa jogging lagi Sudah ngasih plasmanya kita Dan kita juga pada saat kita ngasih plasma Kita gak mau dipromosikan Karena kita bukan mau jualan Sudah kasih-kasih aja gitu loh Gak usah dipotong Gak usah naikin status kita gitu Tapi kita bilang bahwa kita sudah lakukan Dan kita janji akan terus Selama ini masih dianggap Bisa menyumbang Karena katanya nanti Antibodynya juga Ini juga agak turun sedikit Mas Woyo waktu belum kena ya Kan ngomong covid begini Covid begitu Wah segala macam teori Dan segala macam Apa Ya segala macam yang ada di youtube lah Bisa dibuka semuanya Setelah kena gitu Berasa kena karma gak sih? Atau apa gitu Saya kan tidak pernah ngomong jelek Tentang covid Bahwa covid itu bullshit Atau covid itu konspirasi Covid itu tidak ada gitu ya Saya malah yang ngomong bahwa Covid itu ada Covid itu deadly Dan kita akan selamanya sama covid Tapi tujuan covid adalah untuk politikal itu Dan kita ngomong jelas Jadi kita bukan menantang orang bani Tidak ada Kita akan Enggak Jadi saya tidak merasa kena karma Saya malah Malah Selama Di opname itu Saya merasa bahwa Saya bersyukur Karena saya dilihatkan Betapa tenaga kesehatan Para dokter itu adalah Sudah titik capeknya Bukan main di mentalnya Dan gak tau sampai kapan ya Jadi saya pikir Saya memandang sisi yang lain Bahwa tindakan globalis Yang merugi Yang menguntungkan mereka pribadi ini Ada orang yang Rugi materi Tapi ada orang yang rugi ke Jiwa gitu ya Yang saya pikir Ini nemen Ini keterlaluan Ini harus diselesaikan Nah cara menyelesaikan Menurut saya adalah Dengan plasma tadi Walaupun cuma 20% atau yang 30% saja Kena medium ini Yang memandukan Itu udah bisa menyelesaikan Gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas ανα Terima kasih atas